Intro Penyeludupan ratusan ekor burung asal Kalimantan Timur berhasil digagalkan petugas karantina pertanian Samarinda. Ratusan burung tersebut diamankan saat tidak dikirim di kapal dengan tujuan pare-pare Sulawesi Selatan. Senang siang karantina pertanian Samarinda menunjukkan ratusan ekor burung asal Kalimantan Timur yang berhasil digagalkan seandak dikirim menggunakan kapal di pelabuhan Samarinda. Ratusan burung ini disita saat disembunyikan di haluan depan kapal motor French Soya dengan tujuan pare-pare Sulawesi Selatan pada minggu kemarin. Saat ini petugas melakukan pemeriksaan dan menemukan tiga pelanam keranjang yang terdiri dari 59 ekor bio. 420 ekor jala, 7 ekor murai batu, dan 25 ekor pialang dengan total semua 511 ekor. Kapal primso yang kita menemukan di jumlah 33 kotak buah yang berisi burung dan setelah kita lakukan pemeriksaan di labangan, burung-burung tersebut tidak dilengkapi dengan adanya SADN dari BKSDA dan ataupun surat karantina serta surat kesehatan asal dari dinas keterangan setempat. Burung-burung tersebut di pelabuhan tidak ada yang mengakui sehingga akhirnya kita bawa ke stasiun karantina pertanian kesehatan bersama rindang untuk kita proses lebih lanjut. Temuan ini akan kami tindak lanjutin, baik dalam bentuk penyelidikan atau pelubaket, bahkan kalau memang nanti ada tersangkanya ke depannya, kita akan tingkatkan ke pinggih jikannya sendiri. Dan itu kita lanjutkan dalam proses bidananya sendiri. Saat diamankan tidak ada satupun yang mengaku dan bertanggung jawab atas kepemilikan ratusan burung tanpa dokumen ini. Saat ini petugas dari Polisi Kehutanan BKSDA Kalimantan Timur masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan ratusan burung yang melanggar undang-undang tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Ratusan burung asal Kalimantan Timur ini kemudian dibawa ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA untuk selanjutnya dilepasliarkan ke daerah Taman Hutan Raya, Samboja, Kabupaten Putai, Kartanegara. David Andriawan, Reportasi.tv, Samadinda melaporkan.